Kalau sebenarnya kayak tadi aku bilang, begitu jamru terbentuk itu, itu aku tuh udah waras 100%. Udah bener-bener sehat banget lah. Dan bener-bener bersyukur. Ricky udah oke. Yanto emang anak baik dari dulu. Nah, si anak dua ini, kawan dua ini, dia kan jauh lebih muda. Jadi waktu kita mau rilis albu bertapa, tapi masih masih apa, ngerekam lah. Masih bikin-bikin lagu, tapi udah siap 10 lagunya gitu. Itu selalu aku wanti-wanti. Malah ke Ricky, ke Yanto pun selalu ikut di wanti-wanti bahwa kita harus komitmen, jangan santai kena yang namanya drugs. Dan yang paling gak suka itu kan ganja, karena kan tolol banget kan. gitu kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lari-anak. Terima kasih.